Hai guys, welcome back to Real Chess dan Alireza Firuja bisa menjadi pemain termuda yang memecahkan rekor Magnus Carson ketika berhasil mendapatkan ELO Rating 2800. Ya teman-teman, saya gak bercanda bahwa Alireza memang mempunyai peluang itu untuk menjadi pemain catur termuda yang meraih ELO Rating 2800. Ya, dia sedang berjuang di European Team Chess Championship dan dia sudah memenangi Tal Memorial ya kemarin. Dan itu membuat ratingnya menyalip Fabiano Caruana. Dan apakah Alireza kali ini akan mematahkan rekor Carson dengan meraih 2800? Patut kita nantikan. Dan ini adalah partai dari Alireza Firuja berhadapan dengan Sargisian Gabriel, pecatur dari Armenia. Ya teman-teman, inilah partai yang membuat Alireza Firuja menggeser Fabiano Caruana. Di tempat ketiga rating video teman-teman. Ya, Sargisian Gabriel, pecatur yang cukup berpengalaman memulai dengan D4, D5, C4, dan C6. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, ya putih memulai dengan Queen Gambit. Tapi di sini Alireza Firuja menjawab dengan C6. Kalau biasanya teman-teman familiar dengan jawaban N6 atau DxC4. Nah, kali ini Alireza menjawab dengan C6, yaitu opening slav defense ya teman-teman. Yaitu biasanya hitam N6, kuda F6, kemudian DxC4, B5, dan gajah ke B7. Itu adalah skema awal dari slav defense. Kemudian kuda F3, kuda F6, kuda C3, dan DxC4. A4, mencegah untuk B5, dan gajah F5. Ya, putih memang memberikan peon di C4, tapi kemudian dia bertarung untuk mengambil kembali peon di C4. Dan E3, simple, N6, dan gajah kali C4. Kemudian Alireza gajah B4, pinning, raja, rokade, dan rokade, menteri E2, gajah G6. Kemudian di sini putih, banyak pilihan ya. Bisa kuda A2, kemudian kuda C3 lagi untuk mendorong M4. Seperti yang dipilih oleh kemarin ada Anis Giri, partainya yang draw. Tapi Sargisian Gabriel, Sargisian Gabriel, teman-teman, di sini memilih kuda E5. Mengancam gajah di G6, kuda BD7, langsung makan, to the point. H kali G6, dan benteng D1. Putih memiliki sepasang gajah, teman-teman, benar banget. Dan bagaimana hitam menyerang tanpa sepasang gajah? Itu biasanya memplot menteri C7, kemudian dorong E5, dan mengembalikan gajahnya ke petak D6 ya, teman-teman. Atau bisa jadi dia memakan gajah kali C3. Dan di sini menteri C7, M4, coba dorong E5. Nah, jangan sampai putih mendorong E5, teman-teman, dalam slav defense. Makannya langsung mendorong E5 di sini. Seorang Alireza Firuja. D5, gajah kali C3, dorong D6, menteri A5. Satu pion, B kali C3, tapi nggak mau ya. Karena ini menguntungkan untuk putih, tapi menjawab B5. Mengancam gajah, gajah mundur. Kemudian B kali E4, gajah A3, dan menteri kali C3. Ya, seperti kita ketahui Alireza ini pemain muda yang nggak ada takutnya ya. Dia benar-benar seorang taktikal. Jadi kalau teman-teman berhadapan dengan seorang Alireza, kalau taktikalnya nggak cukup bagus, maka dia tidak ada takutnya, teman-teman. F3, dan ya, benteng B8. Ya, hitam tidak mau menteri kali A3 ya. Apabila menteri kali A3 merupakan langkah bunuh diri karena ada gajah kali F7 dan mendapatkan menteri. Guys, makanya di sini memilih benteng AB8. Kalau kalian bermain catur dan lawan kalian memberikan sebuah perwira cuma-cuma, perhatikan bahwa itu bisa saja Poison Piece ya, atau perwira racun atau pion racun. Dan benteng D1, ya itu digratisin, tapi untuk mendapatkan buah kalian yang lebih besar. D4 skak, Raja H1, dan C5. Sampai langkah ke-21 ini, Alireza ya unggul tipis. Kenapa? Karena dia memiliki satu pion lebih ya. Petak A4. Dan dia C5 mencoba menutupi kekuatan dari sepasang gajahnya. Kemudian benteng D1, menteri C3, benteng D1, nggak mau remis dong, menteri A5. Kemudian benteng D1 lagi, dan menteri B5, aduh, gajah C4, menteri C6. Ya, kalau dilihat dari sini, Sargisya Gabriensi tidak ada masalah ya. dia memiliki gajah yang sangat kuat sekali, men-slicing. Tapi Alireza memiliki satu pion juga, dan dia sedang memperjuangkan kemenangannya. Benteng A, C1, benteng B6, coba tumpuk, menteri F2, dan menteri C8. Kemudian menteri G3, ya menteri B8. Kita lihat bahwa gajahnya udah slicing, dan bisa memakan menteri kali G6 ya. Tapi di sini memilih gajah A2 dulu. Tidak buru-buru mengambil menteri kali G6. Kemudian benteng kali D6, menteri kali G6, benteng kali D1, benteng kali D1, dan menteri B5. Pion D6 ditukar pion G6, menguntungan untuk hitam ya, kalau menurut saya. Kenapa? Karena pion G6-nya juga pion tumpuk. Kemudian menteri G5, masuk. Menteri E2, Alireza. Ancam benteng dan gajah, ya otomatis harus ditutup menteri, karena ada ancaman back rank checkmate. Tidak kali D2, benteng kali D2, dan benteng C8. Bertujuan untuk mendorong pion, raja G1, dorong pion, benteng C2, kuda B6, raja F2, kuda FD7, raja E3, dan kuda C5. Wah digratisin tuh bang. Bisa makan gajah kali C4. Ya apabila gajah kali C4, maka hitam tinggal kuda E6. Apabila gajah kali D3, maka benteng kali C2, gajah kali C2, dan kuda C4, dapet gajah teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, perhatikan bahwa setiap lawan kalian memberikan pion gratis, hati-hati itu position pawn ya, atau pion racun. Makanya disini memilih gajah B2. Dan kuda D3, gajah C3, dan A3, gajah D2, benteng C5, ya praktis putih hanya bisa menahan. Raja E2, kuda F4 skak, raja F1, dan benteng B5. Gajah C1, wow, diancam. Menurut teman-teman dia akan benteng A5 ya, tapi tidak. Apabila benteng A5, maka ada benteng C3, mengancam benteng lagi. Nah menurut teman-teman langkah yang bagus apa disini? Coba pause, dan boom, benteng B3. dikasihkan apabila teman-teman makan, makan, tidak bisa sekak, benteng kabur, dorong B2. Maka pionnya akan promosi, makannya harus dimakan-makan, dan pion akan promosi guys. Wow, alir ya Sampiruja. Dan benteng B3, benteng kali C4, ya, kuda kali C4, gajah kali B3, dan kuda D3. Apabila makan, makan gajah, dan pionnya akan dorong jadi. Gajah G5, kuda A5, gajah A2 mundur lagi, kuda B4, ya, pasang gajah, gajah D2, kuda kali A2, gajah kali A5, dan kuda C1. Gajah C3, A2, gajah kali A5, kuda B3. Raja E2, jadi, makan, makan, raja D3, dan kuda B3. Lihatlah bahwa, pion promosi 1 masih ada. Walaupun disini 2 pion melawan 4 pion. Wow, perfect ya. Sangat mantep sekali permainan dari posisional Ali Reza, memberikan lawannya sepasang gajah, tapi dia sangat solid sekali bermain dengan 2 sepasang gajah, maksudnya 2 kuda ya, sepasang kuda itu yang sangat solid sekali. Menjaga 1 keunggulan pion, membawa terus, menganyomi pionnya, sehingga bisa jadi promosi, dan mengalahkan Sargisian Gabriel. Ya, inilah partai dari Ali Reza Firuja berhadapan dengan Sargisian Gabriel. Saya makin percaya bahwa Ali Reza bisa menjadi future world champs championship. Atau, saya bisa percaya bahwa Ali Reza, ya bisa merubah peta juara dunia ya, dia bisa jadi calon penantang juara dunianya Magnus Carlsen, dan bisa jadi penantang yang seimbang nih. Gimana menurut teman-teman? Coba komen, dan ini Ali Reza Firuja teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa berikan like, share, subscribe, dan komen teman-teman, supaya channel RL Chess makin berkembang. Jangan lupa nonton live, World Chess Champion Match, tanggal 26 November, hanya di RL Chess.